Oke, balik lagi sama gue Aldi Rais di channel Valk terlengkap dan terupdate, apalagi kalau bukan di HSR Will Udah jangan lama-lama, sini dari depan, ini si Ilham bikin ulah lagi nih dia Ilham mulai meresahkan ya, dimana udah tau kita mau road trip, kita mau jalan jauh liat, mobilnya malah ditabrakin, liat nih, tuh liat, ditabrakin, tuh, 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 wah ini udah parah lagi nih, tuh sampe begini Aduh, udah bener-bener dah si Ilham, Ilham, udah tau kita mau jalan, gimana nih solusinya Telepon, telepon siapa? Wah, bener, kita tetapkan Garuda Halo kak, kak, wah ini obri parah banget ini Habis ditabrakin sama si Ilham yang berdepannya, amsyong pokoknya amsyong banget dah Bisa? Sekarang nih gua bawa kesana, yaudah kalau gitu, gua otw ke sana sekarang kak Memang bener-bener Garuda ini terbaik, selalu bisa diandalkan, oke kak siap siap siap, yo yo Aman boy, sekarang Ah lu sih am, untung aja ada Garuda, sekarang kita ke Garuda am Tapi, berhubung mobil nanti akan ditinggal am, kamu bawa lancer deh, oke? Kamu bawa lancer mas bawa brio, kita ke Garuda sekarang Kita beresin dulu, kita persiapkan dengan semua dengan baik, yang oke, yang terbaik Untuk road trip kita ke AC Ayo teman-teman yang di Sumatera, kalian boleh komentar di bawah, kalian ada di kota mana Nanti kita bisa bikin apa gitu kan di sana, ya yuk, yuk, yuk Nah sekarang kita udah sampai di Garuda Ini udah ada Om Andre yang ngapain, coba duduk di sana, udah tau mau syuting Udah bener ya, ayo cerita sini, nih Nih, lihat, lakuannya ilham Ilham dia Ham, ham, aduh, aduh Ini ilham, ini hobi Nabrakin obri Nabrakin obri, bener Jadi buat kalian tau ya boy Alhamdulillah, gue tuh belum pernah nabrak pake obri Tapi itu ilham terus kerjaannya Alhamdulillah, yuk, ada Oke, jadi gini Udah, udah mau road trip, udah mau pergi Bukan, aduh Kak, ini gue udah mempet banget waktunya Jadi gini, karena ilham yang nabrakin, jadi nanti yang bantuin Dia bantuin? Iya Ntar dia, kerjaannya gimana? Oh gampang Kalo ilham itu orangnya sangat baik hati Maren aja dateng ke banknya jam 9 malem Soalnya kalo kerja malem ada yang nemenin Oh, berarti ini bakal dikerjaan lembur Dan ilham yang bakal ngerjain Iya, betul sekali Mampus lu Enak kau Tapi kenapa sih gue ceritain sampe kaya gini Gila lu Nabrak lah Kak, pokoknya lu liat tuh Sampai bawa-bawa tuh Tuh lipsnya Gila Nih, lipsnya nih Tuh Tuh Gila Ngaco emang dia Gua ga ngerti lagi ya Gitu ya Ini doang ya, depan ya? Depan doang kak Sama belakang, belakang Nah, kalo belakang kerjaan gua Tatanya tadi ga pernah nabrak Ditabrak yang gini mah, tuh Nabrak tiang kaya ini Hah? Iya, tiang listrik Hahaha Apa lagi kerja lu nabrak tiang listrik? Berarti lu nabrak tiang listrik Kan di belakang Oh, tiangnya lagi lewat Lu mundur Iya Tiangnya lagi lewat Berarti salah tiangnya Masa lagi Kau depan berarti salah lu bener, Am Nih kak, tuh Nih Nih pertanyaannya nih Katanya kalo fiber jelek Iya Kalo udah rusak, udah rusak Emang iya kak? Engga, bisa dibenerin Bisa dibenerin? Bisa Engga, gua benerinmu Engga percaya sih dikasih taunya mau gua Iya Bisa kok, tapi gua bisa benerin Ketak-ketak gini nih kak Bisa Apa hati-hatinya apa bodykitnya? Hati para perempuan-perempuan yang Hahaha Terus gua berapa hari kasih waktu? Ehm, satu Panik gak? Paniklah mas Amga Satu Tambah satu Nih sana nih mobil ini hari Senin kak Ehm Mobil ini hari Rabu itu udah harus masuk ke bengkel stiker Ngapain? Mau di stikerin Ilham, Ilham Ilham, Ilham Kalo gak bisa gak apa-apa kita pulang aja yuk Yuk, dadah Gak mungkin kan? Gak mungkin lah, Garuda itu sakti Bikin candi kak? Siap Lagi Lagi Selalu ya? Iya Kenapa ya setiap awal mau road trip itu pasti ada aja kejadian-kejadian insidenci yang tertentu ya? Jadi kalo road trip itu, itu kerjanya Ilham Jadi Ilham tuh pengen obri pas jalan tuh rapi Ehm Cuman kalo rusaknya gak seberapa gua males kan benerin ya? Nah Nama dia cari gara-gara Biar bener-bener dirapihin Itu tujuan kau? Gimana nih kak? 2 hari cukup gak? 2 hari cukup Tapi itu pasantannya Ilham yang bantuin aku Iya Bukain ntar Amp, lu mulai malam ini Lu kadang disini Oke? Teper Lu mesti tau kalo Ilham kalo malam jago ngerjain karena ada yang ngawasin Oh ada ceweknya Iya Lu bawa cewek lu kesini kemaren Sompong banget ya Tentang-tentang Tentang apa ya? Makanya gua udah tau Dia tuh cari-cari juga Akal bulusnya banyak nih anakku Gua udah tau Yaudah Kak berarti ini fiber bisa di benerin ya? Bisa Ini bisa di beneran Kasih waktu 2 hari Dengan bantuan Ilham pasti akan beres 2 hari Yaudah kalo kayak gitu Boy Kita tunggu aja Yang pasti Di video ini juga sedikit menjelaskan Tentang body kit Body kit itu ada macem-macem Ya Ada beberapa jenis Yang pertama ada plastik Ya Plastik juga itu udah macem-macem loh Ya Ada plastik lokal Ada plastik impor Ya Ada plastik dip Ya Pasti dip di Tumacat Terus ada juga fiber Fiber Atau sekarang itu orang Kebanyakan Dura-Flex ya Dura-Flex Nah perbedaannya apa sih Kak Fiber sama Dura-Flex ini? Harga Lebih mahal yang mana? Dura-Flex sih Dura-Flex? Iya Berarti ada 3 dong sekarang? Plastik Dura-Flex Fiber Ya fiber sama Dura-Flex beda-beda tipis Bukan posisi bahannya aja sih yang bikin beda Oh Kalo Dura-Flex itu namanya udah flex kan Lebih lentur aja Lebih lentur Cuman kalo udah waktunya hancur Ya pasti akan hancurnya sama Kayak gini Oke Namanya abrak tiang listrik Ditabrak tiang listrik? Ditabrak tiang listrik Ya maaf Nah terus kalo mobil-mobil yang Salah Mobil-mobil yang keluar sekarang ini Karena ternyata plastik ABS tuh Ya Apakah lebih kuat dibandingkan fiber? Ya kalo udah waktunya copot Cuman gini-gini Kalo yang plastik ABS Kalo ini kan Disini nih hancurnya Kalo plastik ABS Pasti dia akan disini Oh sampe ke kancingnya Kancingnya Ininya ga begitu parah Tapi kebuka Kayak depan tuh Kayak depan? Oh Jadi intinya sebenernya sama-sama ada kekurangan ya? Kekurangan Karena dia flex Depan kan gue bikin flex juga Biar ga terlalu pecah parah Iya Jeleknya adalah Ini yang akan keluar dari clip Dudukan pampernya Oh Yang ngedorongnya dari kancingnya malah Betul sekali Jadi kalo misalnya mau beli body kit Bahannya fiber Gak masalah kalo belinya di Aldi Raif Eish Komisi Permisi Serih serih Kalo beli body kit Lebih baik Karena gini Kan gue kemaren sempet temuin Kak Body kit Plastik lokal Sama fiber Dura flag yang kita jual nih Kayaknya kualitasnya masih Bagusan punya kita ya? Iya iya Kalo kemaren kan yang plastiknya itu juga pertama Apa ya? Ehh Keritingnya lebih parah Kadang-kadang plastik kan di press tuh tipis Saking tipisnya lu lihat sendiri kemaren kan Gelombang Gelombangnya parah banget Pas di finishing sama aja kayak fiber Ada tebal-tebal juga Oh pasti akan setebal fiber juga Iya Lu bisa pdn ga? Ini fiber atau plastik? Dalam hanya sekedar melihat? Bisa Dari Apanya kak yang kelihatan? Bentukannya Finishingnya Oh dari finishing Iya Dari finishingnya kelihatan Yaudah lah kalo kayak gitu Gue serahkan Obri hari ini ke Garuda Please do your magic Siap Kapain? 2 hari lagi kita ambil Magic apa? Magic trick Apapun itulah pokoknya ntar keluar dari sini Jumlah ya Aldi Aldi Ilham Ilham Ham nanti soren lu jangan pulang Lanjut 6 SKS hari ini besok 8 SKS Tolong ya kak 2 hari ya? Ya 2 hari Gue udah pusing nih Jangan pusing pusing Semua bisa dibicarakan dengan baik baik Oke Yaudah Kalo kayak gitu sekarang gue mau cabut Mana kuncinya? Kuncinya mana? Yang dikantongin udah Kita kasihin aja ke Om Andre BPKB? Saya serah terima BPKB? BPKB ada di bawah jok sebelah kiri Oh oke Passwordnya 1366 Oke siap Ada berangkas di bawah jok kiri Hmm Siap 1366 1366 Iya Kemayang Hanya orang yang berhati mulai bisa ngelihat Iya Berangkasnya Jadi kalo pemirsa nih pada nanya-nanya nih Kenapa gue nanyain BPKB? Jadi kebetulan nih temen gue Ada kelas 10 mau nikah Gue butuh modal Butuh mana? Yaudah boys Gitu dulu Kandre Pokoknya ditunggu Ini Body kit fibernya Apakah bener jelek Dan tidak bisa diperbaiki? Ya Kita akan tunggu Kalian juga pasti penasaran 2 hari saja 2 hari dari sekarang Nanti gue akan bikin videonya full review Body kit Fiber Yang udah rusak Terus diperbaiki Siap Oke Kandre terima kasih sekali lagi Garuda is the best Gue Aldi Residu Diri Jangan lupa boy Ingat velok Ingat HCR Terima kasih selamat menikmati